di sini bisa teman-teman lihat kontrol senter kita sudah transparan ya jadi tidak abu-abu lagi di sini di bagian panel notifikasi bisa teman-teman lihat di sini juga mengikuti wallpaper yang ada di belakangnya jadi kembali lagi di channel saya lovita channel jadi di video kali ini saya akan menjawab komentar dari temen kita Rafa Ravanda cara ngatasi kontrol senter abu-abu ya agar dia tampilannya menjadi transparan yang mengikuti wallpaper yang ada di belakangnya ketiknya di Xiaomi Redmi 9C ya Oke jadi di sini saya akan membuatkan gimana caranya kita membuat kontrol senter Redmi 9C ini menjadi transparan ya Oke jadi untuk merubah kontrol senter di Redmi 9C ini teman-teman harus membutuhkan satu aplikasi ya nama aplikasinya adalah set edit ya teman-teman teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini di Google Playstore ya teman-teman terlalu saja setelah teman-teman download teman-teman buka aplikasinya Oke jadi selanjutnya di sini untuk tabelnya teman-teman klik di bagian sistem tabel ya Oke jadi di bagian sistem tabel ini teman-teman cari di bagian Davis Davis level list ya oke di sini kita cari dulu Davis level list di sini bisa teman-teman lihat ya eh kelihatan jika kurang jelas teman-teman naikin resolusi videonya guys ya di sini Davis level listnya V1C1G1 ya bisa teman-teman lihat Oke di sini kita klik dan kita edit value-nya ya sini bisa teman-teman lihat V1C1G1 ya jadi di bagian C1 dan G1 ini kita rubah menjadi angka 3 ya Oke jadi menjadi C3 dan G3 ya nah seperti ini V1C3 dan G3 selanjutnya sini kita save change ya Nah di sini sudah berubah Oke jadi selanjutnya di sini kita lihat ya di bagian kontrol center kita di sini masih abu-abu jadi langkah selanjutnya di sini teman-teman lakukan mulai ulang di perangkatnya guys ya saya lakukan mulai ulang di perangkatnya oke jadi di sini kita buka kuncinya di sini kita akan coba lihat kontrol center kita dan panel notifikasi kita apakah sudah menjadi transparan ya di sini bisa teman-teman lihat kontrol center kita sudah transparan ya jadi tidak abu-abu lagi selain sini di bagian panel notifikasi bisa teman-teman lihat di sini juga mengikuti wallpaper yang ada di belakangnya jadi sudah transparan juga nah jadi gitu ya guys cara merubah atau mengatasi kontrol center di Redmi 9C yang abu-abu menjadi transparan ya seperti ini tampilnya sudah mantap dan berhasil ya kita terapkan di Xiaomi Redmi 9C ya oke jadi begitu ya guys ya cara merubah kontrol center Redmi 9C dari abu-abu menjadi transparan ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan kita bernyata di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati